Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini sudah pertemuan yang ke-7, maka saya akan menayarkan kasus seperti ini. Bentar, saya set dulu ya. Nah, ini diperhatikan. Ini pertemuan ke-7. Nah, ini tabel-tabel Excel, tapi kita aplikasikan ke dalam database Microsoft Access. Kalau dalam Excel, semuanya kita buatkan tabel di sini. Jadi, beda dengan akses. Kalau akses enggak, mana yang akan menjadi database saja yang kita proses. Nah, kita lihat, tabel ini mana yang akan menjadi database. Ini masih satu tabel ya, kalau setelah UTS kita akan multi-tabel. Yang masuk tabel ini saya sudah tambahi, yaitu nomor BP dan nama. Nah, kemudian jurusan itu dicari pakai e-if nanti, seperti yang sudah Anda pelajari. Nah, kemudian ini lagi nilai-nilai ini semuanya sampai keterangan, itu juga pakai rumus. Nah, ini adanya di dalam SQL View nantinya. Nah, sementara yang di bawah ini berdasarkan di report nanti rumusnya kita buat. Lalu yang di bawah ini keterangan-keterangan supaya kita bisa menjawab pertanyaan di dalam tabel. Oke, ini kita pecahkan di mana pemecahannya. Saya lihatkan hasilnya sudah ada yang saya buat. Saya lihatkan ini sebentar. Nah, lihat tabelnya. Ini hasilnya dulu yang saya lihatkan. Ini tabelnya, nomor BP, nama, NQS, 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 NUTS, NUAS. Nah, itu yang ada dalam soal ya. Nah, kemudian buat form. Form sudah saya buat, seperti ini. Kemudian query, ini rumusnya, di dalam ini. Oke, rumus nanti bisa Anda lihat. Dalam word yang di e-learning sudah saya kirim, gitu. Kemudian bentuk laporan ada dua. Ini laporan per prodi, ini akutansi, ini keuangan, perserangan, dan sekretariat. Kemudian report secara keseluruhan. Ini, yang ada seperti ini. Oke, nah itu hasil yang harus kita capai untuk pembelajaran hari ini. Oke, ini saya close all. Kita mulai dari awal. Ada kelihatan ini sebentar, Atika ada kelihatan layar barunya? Ada, Pak. Microsoft Access terbuka ya? Ada, Pak. Ada, oke. Saya lanjut, blank database. Nah, sekarang ini contohnya lagi. Kret, simpan. Wah, ini simpannya kemana, belum lagi. Bentar, saya ulang lagi. Bentar, saya ulang. Oke. Apa? Oke. 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 Oke, saya mulai kembali dengan blank kosong. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan, lalu di kiri desain view, nama tabel. Ini aja saya buat, supaya pendek nama tabelnya. Oke, yang kita set pertama adalah nomor BP. Ini berapa digit BP Anda? 10 ya? Sorry, bukan itu, text. 10 digit. Lanjut. Nama, ini 30. Nah, sama dengan soal tadi, jurusan kita cari, ini yang harus ada kita inputkan adalah yang hijau itu, quiz, tugas, UPS, UAS. IZ, saya singkat aja, text, 3, tugas, text, text, tiga, tiga, kemudian UPS, text, text, tiga, tiga, itu nilai pelikih yang tinggi kan seratus. UAS, text, tiga. Oke, selesai ini buat tabel. kita simpan lagi, lalu ini saya close jawab yes tapi pembuatan tabel sudah selesai ikut, create kemudian split form nah ini anda setting ini saya rasa sudah mahir harusnya itu silahkan dipilih sesuai dengan selera nantinya simpan form nilai oke saya close lanjut, ini dia rumus yang harus anda paham kita mainkan query design dulu, seperti ini klik add, close nah ini kita tampilkan seperti yang pernah saya ajarin, ditarik bisa ambil disini juga bisa please, yang mana yang cepat bagi anda aja oke simpan dulu, boleh query aja share oke kemudian SQL view kan klik kiri klik kiri klik kiri juga nah ini nah yang pertama apa yang kita cari sesuai dengan ketentuan soal mencari jurusan jurusan tentunya kode yang kita pegang di depan karena BP anda 19 berarti harus 19 di depan ya 19.051 oke saya disini saya disini buat contoh di wordnya juga sudah ada ini contoh jadi di file word ada kelihatan Atika ada kelihatan file word saya ada kelihatan file word saya oke ini saya ambil dulu rumus yang ada disini nanti kita ganti satu aja saya block copy stay if mid jadi macam nilai di tengah lalu nilai nomor BP berbeda para belinya lagi sekarang ini saya ambil copy kan aja nah sudah nah sudah seperti itu tiga digit digit ketiga dibaca dan tiga digit di tengah yaitu 051 ini pemasaran nah kemudian kita lanjut untuk yang kedua masih seperti itu kodenya 52 maka ini jurusannya adalah akutansi kemudian yang ketiga kode 53 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 terakhir 054 keuangan saya singkat seperti itu aja untuk kurung sebanyak buka if 1, 2, 3, 4 pasti as jurusan nah kita tes dengan rumus ini save run keluar tapi data belum ada berarti saya buat 19 051 119 119 8 digit aja sudah keluar untuk jurusan ini boleh diisi langsung boleh nanti oke 19 20 nama nama noticed nama 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 19.053 Tulia 19.054 Nama siapa lagi yang ada disini? Jadi nanti testingnya seperti itu aja dulu, nggak usah repot-repot. Oke, jadi keluar rumus empat macam tadi. Saya lanjut untuk rumus kedua, kembalikan SQL View. Rumus SQL View yang kedua, dasarnya dari soal lagi, apa dasar dari soal? Kita akan mencari nilai akhir. Akhir itu dari mana? Nah ini. Berapa presentasinya? Tentu ada disini. 10, 15, 35, 40. Ini seperti itu. Ini saya ambil dari yang ini aja. Lalu kita ganti. Ini sudah. Yang warna ini saya ambil. Anda harus bisa juga ganti pengkar ganti seperti itu, kalau bisa. Nah, tetapi ini yang ada disini bukan nilai quiz, tetapi yang ada nil quiz. Berarti ini saya ganti. Blok ini. Ini ganti dengan nilai UTS, eh nilai tugas dulu. Nilai UTS lagi. Nilai UTS lagi. Kita nilai UTS. Kita nilai UTS. nilai akhir, kita tes save run, kita ada keluar nilai akhir ya kemudian apa lagi permintaan soal, nilai huruf nah saya ambil aja dari sini ini nilai huruf saya ambil ini saya pindahkan ke sini review koma paste tadi saya membuatnya nilai akhir jangan nilai akhir perlu saya ganti lagi karena sudah nilai akhir, cuman rank nilai yang saya buat di sini tidak sesama dengan yang ada di UNAN ya, di UNAN kan 80 ini dapat A ya A apa A min, saya lupa run 2 itu, nah ini rank nilai yang berbeda dengan yang UNAN, kalau Anda mau merubah nanti silahkan, itu yang ada kalau ini kita langsung run, save run ini sudah jadi, save run ini, keluar ABC oke jadi agak beda nilainya kalau di UNAN ada B nya 3 macam A nya 2 C nya 2 gitu nanti Anda robah sendiri berikut ini sudah grade berarti untuk mencari apa lagi keterangan kita ambil dari ini aja kepada report-report ini di copy sudah langsung jadi lagi karena parabenya sudah ada grade ini oh sorry setiap hati jangan setelah form form ini jangan diganggu form ini jangan diganggu if grade A lulus if grade B lulus dan seterusnya lain dari itu tidak lulus nah maka save run ini sudah jadi untuk keterangan sudah jadi sudah sesuai dengan permintaan yang ini semuanya hanya tinggal yang di bawah ini di report nantinya nah itu kira-kira untuk rumus SQL view ya jadi untuk SQL sudah selesai save loss yes berikut membuat report create report wizard ambil yang kiri karena itu tabel yang muncul tadi ini karena kita putus semuanya kita pindahkan lalu next nah apakah kita mau melevelkan kalau mau melevelkan perjurusan ini dia ya buat itu level jurusan next nah apakah perlu summary option ke nilai akhir saya kira Anda usah next ambil outline biar saja petroid ini next pilih selera Anda yang mana yang suka next recap nilai pair body jadi kalau mau pakai kotak silahkan desain view-nya nanti di setel out jadi disini mau yang pakai kotak-kotak itu nanti atau yang mana yang bagus itulah kira-kira ada nomor WP posisi nilai akhir disini ya Anda bisa setel dimananya nah itu harusnya nah ini perprodi ya bisa dibedakan nantong leor nantai ini nah ini kasih warna nantong 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 oke save review lagi ini sudah nah ada satu lagi tampilan yang harus kita bedakan create report wizard ambil review ini next next tidak ada levelnya next saja next ini tabulan saja ini biar saja retret lagi next nah disini nanti ada yang harus Anda bedakan next nah recap nilai semua nah nah ini dia dimana ada tambahan lagi yang tadi di layoutnya nah ini lalu ini bisa di setel ini setelan setelan lagi sekarang kita membuat report yang di bawahnya bagaimana caranya klik kanan di send view nah ini tarik ke bawah nah apa yang diminta dari soal tadi jumlah mahasiswa nilai tertinggi nilai terendah nah ambil text box letakkan disini jumlah mahasiswa saya singkat saja rumusnya seperti ini sama dengan kaum dari mana kita ambil ambil aja nomor BP untuk hitung itu yang penting ada komponen angka oke hasil belum keluar ya tunggu aja oke lanjut text box lagi suaranya di mute kan nilai rata-rata tertinggi terus ya sama dengan next buka dari mana nilai rata-rata dari nilai akhir ya akhir akhir oke oke nilai rata-rata terendah Terima kasih. Berapa banyak itu. Tinggal kasih Anda saja, warna supaya datang hasil yang diinginkan. Oke, kita save. Kita preview lagi. Ini sudah keluar hasilnya. Nah, itu kira-kira permainan grupus di laporan. Sekarang buat makro. Makro sebenarnya Anda sudah harus bisa. Create, makro, makro. Open, table. Table. Nah, itu muncul. Save, terikutnya. M, T, new. Kemudian create, makro, makro. Open, home. Dari di sini, home apa? Home line. Save, and save. Dari di sini, live. Sleep, mix. Lanjut. Makro, makro. Open query. nama itu boleh diganti jadi tidak harus seperti saya jadi red open repart semua save Oke, sudah untuk ini semuanya untuk makro, tinggal membuat menu sweetboardnya, database, sweetboard manager, jawab yes, Hello new, sorry, edit, bukan new ya, edit juga ya, new, nah ini buka. Tabel nilai, ini ambil RAM makro, ini MT nilai, new lagi, ya, nilai, ambil RAM makro, ms-milay nyu-hitung, tanah-tan, mti-hituh, Oke. New. Laporan 1, boleh seperti itu saja. Laporan 2. Oke. Akhir. Selesai. Oke. Selesai. Close. Close. Oke. Sekarang perhatikan ini, tinggal klik ini, dihitung. Buat. Mau nambah data, seperti ini di sini juga bisa. Klik ini. IP-nya, bukan hanya 19 ya, boleh 18. Tapi kode di tengah harus sesuai. Oke. Oke. Harus di-close kalau enggak ada jalan di laporannya. Nah, angkutansi sudah ada orang. Ya. Oke. Nah, itu penjelasan saya dengan materi hari ini. Tinggal Anda mempraktekan. Bisa enggak saya tadi? Ini ya. Nah, nanti untuk tugas Anda. Ini ada dua soal. Ini satu, dan ini satu lagi. Dua. Ini keterangan untuk latihan sepuluh ada di sini. Oke. Oke, stop sampai di situ. Ada pertanyaan? Nanti hasil... Pak, maaf, tugasnya yang mana, Pak? Pak, maaf, tugasnya yang mana, Pak? Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Sebentar ya, satu-satu. Pertanyaan itu bisa saya rangkum. Anda nanya mana yang harus saya kerjakan dulu, Pak? Ya kan? Yang harus Anda kerjakan pertama seperti di sini. Ini wajib Anda tes dulu. Seperti semuanya yang buat hari ini. Yang untuk tugas ini boleh minggu depan paling lambat. Ada dua ini. Latihan sepuluh. Latihan sebelas. Ini satu lagi ke posisinya. Nah, ini datang sebelas. Oke, berarti ada dua untuk tugas yang satu minggu ke depan. Oke, bisa jadi ini saya anggap ujian Anda nanti. Oke, Pak. Nah, pertanyaan. Ini pertanyaan yang berapa orang tadi sudah terjawab, saya rasa itu. Saya stop. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Bapak Apok di Youtube kan Pak? Saya, makanya saya tanya dulu. Kalau sudah selesai ini, saya endingkan, baru saya linkkan ke Youtube. Ada proses juga 5 menit. Nanti saya linkkan lagi. Ada pertanyaan lain? Pak. 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 Ya, silakan satu. Tikah dulu. Tikah dulu. Bapak, copy soalnya tadi dari mana ya, Pak? Soalnya ada... Bukan soal, Pak. Copy itu, Pak. Rumusnya, Pak. Ada file Word. Saya sudah kirim juga di e-learning sudah. Di e-learning sudah? Di e-learning sudah belum, Pak? Hah? Di WA yang belum? Di e-learning belum, Pak? Yang pertama 7. Tadi sudah masukkan. Coba lihat nanti lagi ya. Kalau belum nanti saya kirim. Oke, pertanyaan itu gampang di atasnya. Nah, ada pertanyaan lain dari itu enggak? Ya, Salsa. Siapa nih Salsa tadi yang muncul? Pak. Pak, gimana cara file size pas udah query, Pak? Apanya? Cara ngubah file size di tabel pas kita udah query, Pak? Oh, gitu. Nah, ini dia. Untuk kembali ke sana, saya demo-kan lagi. Lihat ya. Untuk semuanya bukan untuk dia sendiri nih. Saya harus buka lagi yang database-nya. Saya search. Lihat di sini. Berubah. Ya, kan. Tasarnya dari tabel dulu. Nah, desain. Ya. Kalau mau ubah file size-nya di sini. Mau diubah berapa? 8 atau 10. 8 misalnya. dengan catatan tidak terganggu data yang sudah ada. Kalau ini tadi 10 saya isi baru 8 digit. Ini aman. Tapi kalau dia sudah terisi 10 lalu di edit ini agak an nanti. Agak masalah nanti. Nanti akan jadi paham ya. Yang pas sudah terisi datanya gimana, Pak? Yang mana? Kalau yang sudah terisi datanya gimana, Pak? Kalau yang sudah terisi tadi, terisi maksudnya gini. Saya membuat nomor BP ini kan 10 digit tadi. Yang saya inputkan hanya 8 digit. Kalau kita kurangi file size-nya sekarang tidak ada masalah. Yang akan jadi masalah apa? Data nomor BP sudah kita isikan 10 digit. Ternyata kita mau mengurangi. Itu akan jadi masalah nanti. Ya. Tambah bingung pembacaan data. Jadi merubah itu sesuaikan dengan situasi ini. Ya. Kecuali. Ini ada kecualinya lagi. Anda belum input data sama sekali. Kalau tadi kita sudah input ini. Ya. Kalau kurang tambah yang tidak akan ada masalah. Data belum di input. Tapi kalau sudah di input setiap ini. Anda harus setiap hati. Seperti nomor BP ini kalau saya inputkan. Lebih dari 8. Berarti ada yang hilang nanti. Itu kuncinya. Kalau seperti nama 30. Ini tidak bisa saya kurangi lagi. Saya tambah bisa. Nah ini bedanya. Berarti nama masih bisa ditambah 35 digit. Karena nama yang tadi itu kan maksimalnya baru 30. Anda tahu nanti nama orang ada yang panjang. Misalnya Salsa, Febrita, Anarkis, Pobita, Surya. Berarti masih bisa ditambah ini. Nah itu kira-kira. Jadi sudah paham yang ini perubahannya siapa? Salsa? Sudah Pak. Sudah. Silahkan ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ini sudah separoh jalan kuliah online nih. Anda harus bisa seperti saya tadi. Sudah harus bisa itu banyak latihan membahas soal. Apalagi soal yang dua tadi yang saya suruh. Bisa jadi itu saja yang jadi UTS nanti. Atau saya minta Anda buat contoh sendiri yang berbeda. Kalau itu saya anggap jadi UTS, Anda akan pasti kirim sama mengirim nanti. Minjam-meminjam jadinya. Jadi ujian UTS saya itu kira-kira buat contoh aplikasi Anda sendiri. Nama-mata kuliah Anda adalah aplikasi database. Berarti Anda masing-masing. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? No, Pak. No. No? No. Kalau no, coba buka layar semuanya. Saya cek absen ada orang yang tidak atau tidur orangnya. Mana ini? Ada yang tidur nggak? Ini masih ada yang tidur. Lelatur sama Tridia Putri tidur nih. Mana nih? Mana? 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 Sistem-sistem. Oke. Saya hanya untuk capture aja. Masih ada yang tidur biarin aja absennya. Nah, satu. Oke. Nah, saya endingkan nanti link YouTube saya kirim beberapa menit kemudian. Silahkan Anda coba dan kerjakan yang saya demokan tadi. Oke, boleh exit dari room ini tuh nggak apa-apa. Nah, karena saya juga harus eksikan karena untuk mengambil rekodnya. Ya. Pak. Selamat bekerja dan selamat berusaha. Semoga udah bisa. Selamat hewari. Selamaterim. Terima kasih.